Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Vandis Dewan di video kali ini Mari kita belajar tentang cara bagaimana kita membuat sebuah stiker label seperti ini ya teman-teman seperti di layar kalian Oke ikuti terus video ini dan langsung kita mulai untuk ke video tutorialnya Oke teman-teman disini saya sudah menyiapkan untuk desainan stikernya ya teman-teman dan disini saya akan mencetakkan satu saja stiker untuk kita edit ulang ya teman-teman Oke disini saya akan mempraktekkan kita akan mengubah satu stiker saja teman-teman kita copy klikkan saja dan stiker ini berukuran 4 cm ya teman-teman diameter 4 cm kemudian kalian bisa mengubahnya tentunya dengan cara kita klik kanan kemudian ungroup nah disini kita bisa mengubah nama-nama sesuai yang dibutuhkan teman-teman ini contoh saja seperti ini teman-teman punya kalian bisa mengubah tulisannya merubah warnanya kemudian jika ingin mengubah karakter kokinya ini kalian bisa mengubahnya seperti ini nah seperti ini teman-teman dan ukurannya pun kalian bisa merubah sendiri ya oke namun disini saya akan kasih unjuk teman-teman untuk cara memotong agar lebih rapih buletan ini ya langsung kita print saja kita bisa masuk ke file kemudian print dan kita pilih printernya disini saya menggunakan printer Epson L1110 ya untuk kertasnya sendiri saya menggunakan kertas A4 ya dan kita ganti ukurannya menjadi kualitas yang foto untuk lainnya ini standar saja kemudian kita oke kemudian print preview nah setelah dirasa pas kita bisa langsung klik print saja dan kita lihat untuk hasilnya teman-teman oke teman-teman jadi apa saja sih yang saya gunakan disini saya menggunakan kertas stiker printer dengan merek Vitek dengan ketebalan 210 gsm ya seperti ini untuk packingnya atau wadahnya kemudian disini saya menggunakan printer Epson L1110 dengan menggunakan tinta art merek Inku seperti ini teman-teman jika kalian yang ingin melihat review tinta ini silahkan kalian cek link di atas video ini ya atau kalian juga bisa cek video-video yang sebelumnya saya pernah membuat review tentang tinta Inku ini oke kita lanjut dan begini untuk hasil dari catakan stikernya kemudian ini mari kita potong tentunya disini saya menggunakan alat potong yang bernama circle cutter seperti ini teman-teman jadi ini saya beli seharga 35 ribuan di shopee kalian ketik saja di shopee dengan mengetikan kata kunci circle cutter seperti ini nanti akan muncul banyak sekali dan harganya pun bervariatif oke kita lanjut untuk cara memotongnya disini kalian jangan memotongnya langsung tapi kalian harus mengukur terlebih dahulu di ukuran bulutan ini teman-teman jadi untuk mal-malanya saya menggunakan kertas bufalo seperti ini kertas berwarna merah kemudian kita akan mengelemnya atau kalian bisa menggunakan double tip seperti ini kemudian kita ukur untuk diameter dari stikernya kita paskan tentunya di bagian tengah oke jika sudah pas kemudian kita tempelkan untuk bagian tengah circle cutternya ini yang bisa dilepas kita lengketkan seperti ini oke jika sudah kita bisa putar seperti ini untuk memotongnya nah dan hasilnya pun seperti ini ya teman-teman jadi yang kertas bufalo warna merah ini merekat di bagian circle cutternya kemudian kita akan menjadikan mal-malan di bagian kertas bufalo ini teman-teman jadi ini mempermudah kita sekaligus bisa membuatnya rapih ya oke kita langsung potong saja teman-teman oke dan hasilnya pun seperti ini bisa dilihat sendiri terpotong dengan sangat sempurna ya kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-teman oke mungkin cukup sekian aja dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat jika kalian ingin mendapatkan file desainan stiker label ini kalian bisa cek link di deskripsi untuk mendownloadnya ya teman-teman oke terima kasih yang sudah menonton Fandi masih seperti biasa disini undur diri wassalam and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati